Sementara itu, pacara peringatan hari ulang tahun ke-78 TNI AU di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta juga dimeriahkan aksi para pilot pesawat tempur TNI AU. Selain aksi terbang lintas atau flypass pesawat tempur TNI AU, puncak peringatan hari ulang tahun TNI AU tahun ini juga dimeriahkan penampilan unit drum band Gita Dirgantara Akademi Angkatan Udara. Memperingati hari ulang tahun ke-78 TNI Angkatan Udara, elang-elang Angkatan Udara mempersembahkan demonstrasi flypass pesawat TNI Angkatan Udara. Demonstrasi udara ini terdiri dari beberapa alat utama sistem persenjataan yang dimiliki TNI Angkatan Udara, diantaranya pesawat drop G-120, TPA, KT-1B Wongbi, C-130, J-Super Hercules, T-50, I-Golden Eagle, dan F-16 Vectin Falcon. Flypass yang dilaksanakan melambangkan kekuatan TNI Angkatan Udara dalam menjamin ada ulangan. Dan keutuhan di wilayah NKRI, serta TNI AU siap menjadi angkatan perang yang adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Formasi pesawat-pesawat tempur melintas di atas langit Yogyakarta dengan membawa gemuruh semangat penjaga Dirgantara Indonesia untuk memperingati hari ulang tahun ke-78 TNI Angkatan Udara. Sementara itu, Gita Dirgantara sebagai unit run-band kebanggaan para taruna Akademi Angkatan Udara juga tak ketinggalan ambil bagian memberiakan puncak peringatan HUT ke-78 TNI AU di Yogyakarta. Ratusan taruna dan taruni Akademi Angkatan Udara dengan keterampilannya sukses menghibur para tamu undangan yang hadir. Pada peringatan HUT TNI Angkatan Udara kali ini, unit run-band kita Dirgantara Akademi Angkatan Udara menampilkan beberapa lagu, diantaranya Selamat Ulang Tahun dan Yogyakarta. mengucapkan selamat hari jadi ke-78 TNI Angkatan Udara Pesiani Putri Uju Andri Tama melaporkan